bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi nasa semua saya doakan nasa semua berada dalam keadaan sehat pada hari ini kita akan belajar ipah namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai baiklah naustad pada hari ini ustad akan menjelaskan kelompok-kelompok hewan afethebrata dan hewan afethebrata untuk pertama saya akan menjelaskan kelompok-kelompok hewan atau film-film hewan afethebrata yang pertama yaitu adalah pori vera atau hewan berpori pori vera adalah hewan yang mempunyai pori-pori, hewan ini tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan warna tubuhnya bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif contoh hewan berpori itu espungia poterion skipa yang kedua yaitu kolenterata atau hewan berongga kolenterata adalah hewan berongga yang mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa-mangsa pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyingat tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti bayung ada pun contoh hewan berongga yaitu burubur, bunga karang, hidra, anemon, dan lain sebagainya yang ketiga yaitu kelompok hewan afetematan fermus atau cacing cacing adalah hewan bertubuh lunak tak bercangkang dan tubuhnya simetris bilateral berdasarkan bentuk tubuhnya ada tiga kelompok yaitu cacing pipih contohnya cacing hati dan cacing pintar cacing giling, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang cacing gelang, tubuhnya beruas-ruas seperti cincin contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet ada pun contoh cacing yaitu cacing hati, cacing perut, dan lintah yang keempat yaitu moluska atau hewan lunak moluska adalah hewan yang bertubuh lunak banyak lendernya dan terbungkus oleh mantel ada yang memiliki cangkang dari bahan kalsium atau kapur yang berfungsi untuk melindungi tubuh habitatnya ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air ada pun contoh hewan lunak cumi-cumi guruta, guruta, bekicot, seput laut dan lain sebagainya berikutnya kelompok hewan afetabrata itu atropoda itu hewan berbuku-buku atropoda adalah hewan berbuku-buku tubuhnya dibedakan atas kepala dan perut tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras memiliki alat indera yang pekat terhadap sentuhan dan bau-bauan memiliki mata fasel yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6 dan mengalami metamorfosis antropoda ada 4 gelas yaitu insela atau serangga udang udangan laba-laba dan lipan ada pun contoh antropoda atau hewan berbuku belalang kepiting ke labang lebah laba-laba dan kaki seribu dan masih banyak contoh-contoh lainnya lupa hewan afetimerta berikutnya yaitu echinodermata hewan berkulit duri echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri ada lempingan zat kapur atau zat kitin yang keras tubuhnya simetris radial dengan lima lengan pada tubuhnya terdapat sistem ambulakeral untuk alat gerak bernapas dan menangkap mangsa ada lima kelas yaitu asteroida contohnya binatang laut echinida contohnya landak laut opruida contohnya bintang laut trinoida contohnya lilia laut holoteroida contohnya teripang ada pun contoh hewan berkulit duri yaitu bintang laut bintang ular dan teripang serta lain sebagainya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu kelompok hewan vertebrata sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang kelompok hewan vertebrata yang pertama yaitu ikan atau pistes pistes memiliki habitat di air dengan alat pernafasan berupa insang hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air termasuk hewan berdarah dingin atau poikeletren yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan pistes berkembang biak dengan bertelur atau vivipar contoh ikan yaitu ikan buntal ikan mujair dan lain sebagainya kelompok hewan vertebrata berikutnya yaitu amphibie amphibie merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat yaitu air dan darat namun tidak semua jenis amphibie hidup di dua tempat kehidupan beberapa jenis kata salamender dan cecilan ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya hidup di darat namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis hewan ini bernapas dengan insang dan paru-paru memiliki suhu badan poikeletren berkembang biak dengan bertelur atau ovipar dan pembuahan terjadi di luar tubuh fertilisasi eksternal ada pun contoh hewan amphibie yaitu kata dan lain sebagainya berikutnya kelompok hewan vertebrata itu reptilia reptilia memiliki kulit bersisi yang terbuat dari zatandu atau karatin sisi berfungsi mencegah kekeringan ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari lima bernapas dengan paru-paru jantung beruang tiga atau empat menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong kepada hewan poikeletrum contoh hewan reptil yaitu yang pertama buaya kedua kadal dan lain sebagainya berikutnya adalah burung atau hafes hafes memiliki suhu badan homoetern suhu badan tetap tidak terpengaruh suhu lingkungan memiliki tubuh yang berbulu yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan bulu yang membentuk sayap digunakan untuk terbang tulangnya borongga hingga ringan berkembang biak hingga ringan berkembang biak secara bertelur atau ovipar dan pembuahan di dalam tubuh fertilasi internal telur hafes bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar bernapas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernafasan di saat terbang contoh burung yang pertama itu burung merpati, itik, cendrawasi dan lain sebagainya berikutnya kelompok hewan reptil beratai itu mamalia ciri khas dari mamalia adalah memiliki kelenjer susu susu dihasilkan oleh kelenjer yang terdapat di dalam parut atau dada mamalia disebut juga hewan yang menyusui karena dia menyusui anaknya tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan sebagai indra peraba pada kumis sebagai pelindung dari gesekan maupun sinar matahari sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi diri dari mangsa dan sebagai penciri kelamin mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar hewan ini memiliki suhu tubuh homeitrat atau suhu tubuh tetap dan bernafas dengan paru-paru mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata yang lain contoh hewan mamalia yang pertama sapi, koala, tupai dan masih banyak contoh hewan-hewan mamalia yang lainnya baiklah nana ustad, itulah dia kelompok-kelompok hewan vertebrata dan hewan vertebrata kalau ada nana ustad yang ingin bertanya silahkan bertanya kepada ustaz-ustazahnya sekian dulu dari ustad, terima kasih atas segala perhatian nana-nana ustad semua tetap semangat walaupun belajar dari rumah wabillahi taufiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh